hai hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 0072 Muhammad Salman Al-Farizi dengan NIMI 04-20094 Lalu Najib Diyadah Mahdi dengan NIMI 04-20101 dan Sultan Maulana dengan NIMI 04-20133 Ya ini adalah bab yang akan kita presentasikan pada hari ini yaitu Displacement and Area Measurements Yang pertama akan dibacakan dan dijelaskan oleh Sultan Maulana Ya terima kasih Yang pertama yaitu introduction Nah lanjut Nah introduction-nya yaitu Kemarin kita sudah membahas tentang transducer yang merepresentasikan betapa bagusnya alat untuk pengukuran dari perpindahan Nah di bab ini kita akan meneliti meneliti tentang subjek general dari pengukuran dimensi dan perpindahan dan juga mengindikasi beberapa teknik dan instrumen yang bisa digunakan Nah kemudian pengukuran dimensi digelompokkan sebagai penantuan ukuran sebuah objek Nah ini ada pengukuran perpindahan yaitu pengukuran dari pergerakan suatu titik dari satu posisi ke posisi yang lainnya Kemudian ada pengukuran luas dalam gambar geometris standar yaitu suatu kombinasi pengukuran dimensi yang sesuai melalui suatu hubungan analisis yang benar Nah pengukuran dimensi dapat dibuat ketika dalam kondisi stabil dan terlansian Nah kalau pada bab ini kita akan mendiskusikannya dalam kondisi stabil saja Kemudian next Yang kedua yaitu ada pengukuran dimensi Next Di beberapa pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas tentang satuan standar dari panjang Nah semua pengukuran dimensi akan berhubungan dengan itu Nah terus pengukuran dimensi yang simpel dengan akurasi kurang lebih 0,01 inch atau 0,25 mm dapat menggunakan skala besi atau penggaris besi atau dengan yang kayu yang terdapat akurasi, tanda akurasi yang terukir Nah untuk kalau kita ingin mengukur dimensi yang lebih besar kita dapat menggunakan ini meteran besi meteran besi atau metal types kemudian Error Ada error utama dalam setiap alat ukur Nah selain error pembacaan biasanya diakibatkan oleh ekspansi thermal atau kontraksi skala Nah Pada meteran besi itu saat digunakan kemudian juga bisa mengalami error yang disebabkan oleh ekspansi thermal karena digunakan dalam keadaan temperatur yang ekstrim Next Nah kemudian disini ada vernier caliber atau biasa kita kenal dengan canggah sorong Nah untuk canggah sorong itu cara mengukurnya itu dengan kita pertama-tama kita harus membersihkan benda yang akan diukur dulu kemudian kita taruh diantara fix jauh dan movable jauh kemudian nanti kita kita cepit dengan menggerakkan fine adjustment scroll sampai benda yang diukur itu benar-benar tertekan atau tidak bisa bergerak lagi nah disini ada jangka sorong yang dengan yang memiliki keterlitian 0,025 milimeter nah kita lihat yang di gambar 5.2 itu ada merupakan gambar perbesarannya ya nah ini kita bisa mendapat mendapatkan hasil pengukuran 2,364 insi nah cara mengukurnya yaitu karena ini dalam inci berarti 2 2 itu kita peroleh dari letaknya angka 0 ini karena angka 0 yang dibawah itu sebelum terletak di sebelum angka 3 maka kita tulis 2 insi nah kemudian angka 0 itu terletak di bagian 0,3 nya terletak di 0,3 nah kemudian itu ditambah 2 insi tambah 0,3 insi kemudian kita lihat lagi ini angka 0 nya itu di terletak di garis yang sebelum garis garis ketiga yang berarti 0,2 0,2 eh maksudnya 2 nah ini 2 nya itu nanti kita kalikan dengan 0,025 kemudian kemudian kita tambahkan lagi dengan garis yang paling sejajar yaitu ada ada 15 nah untuk 15 ini kita tuliskan dengan 0,015 nah kita jumlahkan semuanya kemudian kita akan mendapat angka 2,364 ins ya selanjutnya nah kemudian disini ada mikrometer kaliber atau mikrometer skrup nah mikrometer skrup ini lebih lebih presisi lagi daripada jangka sorong kalau jangka sorong tadi lebih presisi dari meteran meteran roll nah mikrometer ini dapat digunakan untuk pengukuran dimensi dalam 0,0001 inch atau 0,0025 milimeter nah nanti dial indikator ini menunjukkan pergeseran pengerasan mekanik dari perpindahan perpindahan penunjuk atau untuk mengukur perpindahan dalam 0,01 inch jadi nanti untuk mengukurnya kita akan menaruh benda benda kerjanya itu di frame sini di framenya kemudian kita memutar memutar ini ya apa raset kemudian nanti kita membacanya itu dengan menjumplakan yang skak ya selanjutnya terus disini ada contoh kasus dari ekspansi thermal yang menyebabkan error ini contohnya yaitu sebuah 30 meter meteran patia suhu 15 derajat celcius digunakan untuk men untuk survei untuk pekerjaan untuk men survei pada summer atau musim panas ya dengan temperatur sekitar dengan temperatur 45 derajat celcius nah pengukuran ini mengindikasikan sekitar 24,567 plus minus 0,001 meter nah terus ini ada koefisien dermalnya 11,65 x 10 min 6 derajat celcius patia suhu 15 derajat celcius kemudian kita disuruh untuk menghitung jarak jarak sebenarnya dari pengukuran ini terus kita kita menggunakan numus L dikali 1 plus alpha kali delta T nah kemudian 1 ditambah alphanya ini 11,65 kali 10 min 6 kemudian kali delta T 45 kurang 15 kemudian ini kita kalikan dengan 30 ini akan menghasilkan 30,010485 meter yang menunjukkan panjang sebenarnya panjang sebenarnya dari meteran 30 meter pada 45 derajat celcius namun untuk sebenarnya yang sebenarnya dari pembacaan dari situasi yang di atas di atas yaitu yaitu 24,567 kemudian kita kalikan dengan 1 plus alpha kemudian kita kali delta T nya nah ini akan menghasilkan panjang menghasilkan panjang yang sebenarnya itu next oke yang selanjutnya ada kexbox next sebelumnya nah apa itu bloks-bloks yaitu sebuah blok pengukur adalah sistem paling sederhana dalam mengkomparasi suatu pengukuran untuk memastikan dimensi panjang yang persisi unit individu blok pengukur terdiri dari blok logam atau keramik yang telah dibuat dengan sangat persisi dan dihabisi dengan ketubangan tertentu yang mengacu pada standar alat ukur internasional nah terus kexbox ini memiliki dua permukaan yang disebut muka ukur bagian yang disebut muka ukur ini sejajar rata halus mempunyai jarak atau ukuran bit tertentu pada satu set kexbox biasanya terdapat beberapa blok ukur dengan ukuran yang bervariasi alat ini umumnya dipakai untuk proses pengukuran tidak langsung dan juga sebagai alat kalibrasi x-block digunakan sebagai pengukur kerataan permukaan alas kerja terutama bagian permukaan yang hendak digunakan untuk pengukuran next nah karena akurasinya yang tinggi blok pengukur sering digunakan untuk kalibrasi perangkat pengukuran dimensi lainnya untuk pengukuran yang sangat tepat mereka dapat digunakan untuk uji perbandingan dimensi langsung dengan item malat atau mesin untuk ketabalan balok ditentukan sesuai dengan toleransi sebagaimana berikut ini yaitu ada pengukuran grade of block dengan AA dengan toleransi 2 A yaitu 4 B dengan 8 next yang selanjutnya ada optical method atau metode optik next metode optik atau optical method digunakan untuk mengukur dimensi dengan sangat akurat didasarkan pada prinsip interferensi cahaya interferensi cahaya adalah penjumlahan superposisi dari dua gelombang cahaya atau lebih yang koheren atau memiliki beda fasal frekuensi dan amplitude yang sama dan menimbulkan pola gelombang yang baru interferensi dapat bersifat membangun atau saling menguatkan atau konstruktif dan merusak atau saling melemakan atau destruktif next nah itu ada gambar interferensi cahaya sefasal yang B ada interferensi cahaya perbedaan fasa instrumen berdasarkan prinsip ini disebut interferometer dan digunakan untuk kalibrasi blok pengukur dan standar dimensi lainnya hal tersebut adalah inti dari prinsip interferensi efek pembatalan disebabkan dengan membiarkan dua gelombang cahaya dari satu suntur berjalan di sepanjang jalur dengan panjang yang berbeda jika perbedaan jarak merupakan kelipatan integral dari panjang gelombang akan ada penguatan gelombang sedangkan akan ada pembatalan ketika perbedaan jarak adalah kelipatan lama dari setengah panjang gelombang next yang selanjutnya ada penerapan prinsip interferensi cahaya itu jika jarak 2D adalah gelombang 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 per2 sinar pantul akan menambah sinar B jadi untuk 2D sama dengan lambda per2 lambda 3 per2 dan seterusnya layar S akan mendeteksi tidak ada cahaya yang dipantulkan sekarang meradakan dua plat yang sama tetap biarkan sedikit dimeringkan sehingga jarak antar plat bervariasi next sekarang ada penerapan prinsip interferensi cahaya bandingkan dua plat yang sama tetapi biarkan mereka dimeringkan sedikit sehingga jarak antara plat adalah variable kemudian jika seseorang melihat sinar cahaya yang dipantulkan cahaya alternatif darah gelap akan muncul di layar menunjukkan variasi dalam jarak lempeng garis atau wilayah gelap disebut pinggiran dan perubahan jarak pemisahan antara posisi dua pinggiran sesuai dengan delta kali dikali dua di sama dengan lambda berdua next nah sekarang ada skema dari interferometer yaitu nah cahaya manochromatik dari sebetulnya dikumpulkan oleh lensa atau ke L ke plat sepuliter S2 yang merupakan cermin setengah perak yang memantulkan setengah cahaya ke arah cermin itu ke M yang datar secara optik dan memungkinkan transmisi setengah selainnya ke arah penderja itu ke W interferometer terutama digunakan untuk kalibrasi block sketch dan aplikasi lain dimana pengukuran dimensi absolute yang sangat tepat dan diperlukan nah itu sekarang ada tabel 5 detik 1 itu sumber cahaya monochromatik dengan helium dengan panjang gelombang 0,589 dengan interval pinggiran setengah panjang gelombang yaitu 0,295 dan seterusnya next selanjutnya ada pneumatic displacement gauge next ya pneumatic displacement gauge ya ini ada contoh dari pneumatic displacement device pneumatic gauge atau pengukuran pneumatic adalah perangkat untuk mengukur dimensi linear bagian mesin dan mekanisme sesuai dengan laju aliran udara yang keluar dari nozzle di bawah tekanan bagian yang dimensi linearnya akan diukur ditempatkan di depan ujung nozzle pada jarak tertentu setelah yang merupakan jarak bagian dan ujung nozzle bervariasi sesuai dengan dimensi bagian sehingga mengubah laju aliran udara yang merupakan volume udara persatuan waktu yang mengalir melalui lubang yang dikalibrasi nozzle pengukur biasanya disesuaikan dengan dimensi bagian standar atau block pengukur seperti contoh yaitu ada gambar pneumatic yang ada di atas ini dari pneumatic displacement device-nya next ya aliran volumetric lubang yang tempat sudah mengalir dapat ditunjukkan dengan C sama dengan CA akar delta P dimana C sama dengan koefisien update A nya adalah area aliran dari orifice dan delta P nya yaitu perbedaan tekanan yang melalui orifice ada dua lubang dalam situasi yang digambarkan pada gambar 5.7 yang jelas dan lubang yang dibentuk oleh pembatasan aliran udara outlet dan benda kerja kami akan menunjuk area lubang pertama A1 dan lubang A2 kedua kemudian persamaan 5.2 menjadi C sama dengan C1 A1 akar P1 min P2 sama dengan C2 A2 akar P2 min PA next ya dimana PA adalah tekanan sekitar dan dianggap konstan bersama A5 T3 dapat disusun kembali menjadi R sama dengan P2 min PA per P1 min PA sama dengan 1 per 1 plus A2 per A1 kuadrat dimana diasumsikan bahwa koefisien C1 dan C2 adalah sama kita sekarang dapat mengamati bahwa A1 sama dengan P D1 kuadrat per 4 dan A2 nya adalah P D2 X next ya jadi kita melihat hubungan antara rasio tekanan R dan penempatan benda kerja X telah ditunjukkan secara eksperimental bahwa hubungan antara R dan rasio luas A2 per AJ sangat mendekati linier untuk 0,4 kurang dari R kurang dari 0,9 dan bahwa R sama dengan 1 x 10 min 0 x 50 A2 per A1 untuk kisaran untuk kisaran memperkenalkan bersamaan 5.5 dan 5.6 kita memiliki R P2 min PA per P1 min PA sama dengan 1 x 10 dikurangi 2 x 0 per dalam kurung D2 per D1 kuadrat X untuk R bernilai 0,4 sampai dengan 0,9 pengukuran perpindahan pneumatik terutama digunakan untuk pengukuran perpindahan kecil next ya selanjutnya ada area measurement next ya pengukuran area ada banyak aplikasi yang memerlukan pengukuran luas bidang penentuan grafis dari area plot survey dari beta integrasi fungsi untuk menentukan area di bawah kurva dan analisis plot data eksperimen semuanya dapat bergantung pada pengukuran area bidang ada juga banyak aplikasi untuk pengukuran luas permukaan tetapi pengukuran seperti itu jauh sulit untuk dilakukan next ya selanjutnya akan diselaskan oleh teman saya oke selanjutnya ada planimeter artificial atau planimeter itu perangkat kepentingan secara next planimeter itu adalah digunakan untuk menghitung luas dengan cara mekanis biasanya itu perangkat ini di integrasi mekanis digunakan untuk pengukuran area pesawat prinsip kerja planimeter ini itu bekerja pada daerah atau beta yang berbentuk area atau poligon tertutup perhitungan luas dimulai dengan menentukan titik awal menggerakkan alat tersebut searah pada dengan jarum pada batas poligon sampai kembali ke titik awal dan setelah itu dilakukan pembacaan nah untuk metode dalam mencari luas beraturan itu biasanya menggunakan alat planimeter ini next alat planimeter itu terdiri dari yang pertama dua tangkai batang tangkai yang pertama itu tangkai jarum tetap atau tangkai batang untuk di bagian ujung lain dari tangkai tetap terdapat jarum pelacak tetap yang disebut dengan yang kedua itu tangkai yang kedua yang disebut tangkai pelacak nah pada ujung tangkai pelacak itu terdapat sebuah roda-roda ukur dan jarum pelacak yang diukur oke next ini ada bagian-bagian dari planimeter yang pada bagian pertama itu ada batang kutub terus yang nomor dua ada batang pelacak yang gambar pada nomor tiga itu merupakan kutub planimeter nah itu merupakan bagian tetap terus yang keempat itu ada sendi sendinya itu merupakan sendi engsel terus yang kelima itu ada jarum pelacak yang di ujung kanan sendiri itu terus yang keenam itu ada roda ukur berskala yang ketujuh itu piringan berskala yang nomor delapan merupakan klem nah yang klem itu untuk mengatur panjang batang pelacak dan yang nomor sembilan itu ada skala non-usenya next nah ini merupakan skema dari planimeter kutub nah dari skema ini kita dapat mengetahui titik O itu adalah tetap sedangkan titik terusur T itu dipindahkan di sekitar pinggiran gambar yang luas diberuntungkan terus yang roda W itu dipasang pada lengan PT sehingga ribas berputar ketika lengan mengalami perpindahan sudut roda W itu sendiri itu memiliki gradasi dan skala vernier sehingga jumlah putaran yang tepat dapat ditemukan ketika titik terusur bergerak di sekitar kurwa planimeter dan luas permukaan pada permukaan yang rata dan relatif licin sehingga roda W itu hanya akan luncur ketika lengan PT mengalami gerakan transrasial oke next nah di skema tadi itu misal lengan PT itu diputuk sudut D theta dan lengan OP melakui sudut D flux sebagai hasil perpindahan dari tracing point daerah yang diukur oleh lengan PT dan OP dapat dirumuskan sebagai berikut D A sama dengan setengah L kuadrat D theta plus L R cos beta D flux plus setengah L kuadrat D flux next nah kita tuh dapat mengintegrakan persamaan tersebut dan mendapatkan rumus yang ada di bawah ini nah jika lengan berada di luar area integral D theta sama dengan 0 dan integral D flux sama dengan 0 maka dapat dirumuskan sebagai A sama dengan L S nah jika lengan berada di dalam area integral D theta dan integral D flux sama dengan 2B karena kedua lengan mengalami rotasi penuh maka dapat dirumuskan sebagai A sama dengan L S plus buka kurung R kuadrat plus L kuadrat min 2 AL tutup kurung E next nah yang ini tuh merupakan gambaran dari konstruksi planimeter kutub yang bagian ini terdiri dari wheel yang ada di sebelah kiri terus ada pivotnya tuh yang ada di sebelah atas dan yang sebelah bawah itu ada tracer point yang dapat dinamakan dengan D oke next baik yang selanjutnya adalah graphical and numerical methods for area measurement nah metode pengukuran area bidang yang sangat dan paling sederhana adalah menempatkan gambar pada kertas koordinat dan menghitung jumlah kotak yang tertutup oleh gambar tersebut nah faktor skala yang tepat kemudian akan diterapkan untuk menentukan area tersebut nah integrasi numerik ini umumnya diterapkan untuk menentukan area di bawah kurva yang tidak teratur ini lalu ada kemungkinan dua metode yang paling umum yang digunakan untuk menghitung luas area ini luas bidang yaitu dengan aturan trapezium dan aturan simsum lalu kita lihat pada kurva di sini pada gambar ini nah luas bidang di bawah kurva itu dirumuskan dengan A sama dengan integral Y DX lalu untuk kenaikan yang relatif kecil dari delta X luas ini diberikan kira-kira dengan aturan persegi panjang yaitu dengan delta Ai sama dengan Yi delta X sama dengan Yi dalam kali dalam kurung Xi plus 1 min Xi lalu akan menjadi A sama dengan sigma delta Ai sama dengan sigma Yi kali dalam kurung Xi plus 1 min Xi lalu aturan ini bisa dipakai pada kenaikan yang sama ataupun tidak pada delta X-nya lalu aturan persegi panjang sendiri akan bersifat sebagai berikut di mana aturan persegi panjang akan meremeskan atau mengabaikan luas daerah jika kurva dengan DY per DX lebih dari 0 lalu aturan persegi panjang akan melebih-lebihkan atau menggunakan luas daerah tersebut jika kurva itu dengan DY per DX kurang dari 0 aturan ini memiliki keuntungan yaitu untuk memudahkan dan kesederhanaan dalam perhitungan luas kurva tersebut nah ini jika gambar dibagi menjadi kenaikan yang sama delta X panjang sumbu X aturan trapezium yang diberi untuk luasnya adalah ini A sama dengan dalam kurung Y0 plus Yn per 2 ditambah sigma n minus 1 dengan I plus sama dengan 1 Yi dikali delta X nah jika kenaikannya tidak seragam dalam delta X yang terlibat luas unsur Ai untuk aturan trapezium disini digunakan aturan trapezium adalah Ai sama dengan Ym dalam kurung Xi plus 1 dikurangi Xi sama dengan delta X dalam kurung Yi plus 1 ditambah Yi per 2 dan integral untuk luas di bawah kurvanya adalah A sama dengan integral DA sama dengan sigma Ai lalu ketika luas dibagi dengan kelipatan bilangan genap maka diberikan aturan Simpson yaitu sebagai berikut A sama dengan delta X per 3 di dalam kurung Y0 plus Y R sama dengan sigma n minus 1 dengan I sama dengan 1 kali Yi dalam kurung 3 plus minus 1 pangkat I plus 1 ditambah kurung nah persamaan di atas ini memberikan area di bawah kurva Y sama dengan FX dari Y sama dengan 0 ke nilai pada kurva jika luas gambar tertutup asal tujuan yang diinginkan hasilnya dapat diperoleh dengan rumus yang sama dengan melaksanakan penjumlahan yaitu pertama melalui atau menggunakan nilai-nilai positif delta X nya lalu diikuti dengan pengurangan dan penjumlahan yang dilakukan melalui nilai negatif delta X nah untuk nilai non uniform atau nilai yang tidak seragam delta X nya aplikasi aturan trapezium AI yang tadi melalui seluruh urutan poin secara otomatis akan memberhitungan area unsur negatif dan positifnya jadi ini aturan trapezium ini diperoleh dengan menggabungkan koordinat kurva dengan garis lurus sedangkan hasil yang diberikan oleh A diperoleh dengan mengbergabungnya 3 poin sekaligus dengan parabola kedua persamaan di atas adalah rumus integrasi Newton-Codes turunan dari rumus-rumus ini didasarkan pada perkiraan kurva aktual dengan polinomial yang tersesuai dengan itu ada n plus 1 titik spasinya yang sama untuk umum dari integrasi berasal dari F itu dan dapat ditulis sebagai berikut itu dengan integral X2 sampai X1 FX DX sama dengan delta X sigma N dengan K sama dengan 0 CK kali F XK dimana delta X nya adalah X2 minus X1 per N dan XK nya sama dengan X1 plus K delta X dan koefisien CK tadi diberikan CK sama dengan N integral N sama dengan 0 dengan S C kali S minus 1 hingga seterusnya S dikurangi N per K kali K minus 1 hingga seterusnya K minus N DS dan variable S nya yang tadi di definikan S sama dengan X minus X1 per N nah diperhatikan juga bahwa rumus Newton-Codes yang tadi ini menggunakan N penambahan dalam variable independennya dan ini memerlukan pencocokan polinomial pada N plus 1 poin di wilayah yang akan diintegrasikan diskusi kesalahan yang terlibat dalam rumus di atas ini di rumus ini di yang siap aturan terapi sindirana atau Simpson dalam jumlah besar kenaikan kecil dapat lebih digunakan atau lebih disukai daripada formula Newton-Codes ini karena formula Newton-Codes ini terlalu kompleks terlalu ribet lalu yang selanjutnya adalah surface area atau luas bidang jadi kita pertimbangkan permukaan 3 dimensi umum yang ditunjukkan pada dalam gambar di samping nah permukaan ini dijelaskan oleh fungsi Z sama dengan F, X, Y dan luas permukaan ini diberikan dengan A sama dengan integral lalu diintegralkan lagi dalam kurung DZ per DX dikuatakan plus DZ per DY dikuatakan lagi plus 1 DX DE maka jika fungsi Z ini diketahui dan berlaku baik maka integral A yang tadi dapat dievaluasi secara langsung terimbangkan kasus dimana fungsi tidak diberikan tetapi nilai-nilai spesifik Z dikenal untuk perubahan bertahap dalam X dan Y kenaikan dalam X dan Y dilambangkan dengan delta X dan delta Y sedangkan nilai Z dilambangkan dengan Z, P, dan N dimana subscript N mengacu pada kenaikan X dan P superscript mengacu pada kenaikan Y dengan demikian kita memiliki perkiraan seperti ini DZ per DX sama dengan JPN plus 1 min JPN per delta X dan ini dengan variable Y lalu integral A sekarang digantikan oleh jumlah ganda sebagai berikut yaitu A sama dengan sigma dengan P, sigma dengan N diakar sebagai berikut dan dikali delta X, delta Y luas perbukaan ini dapat ditentukan dengan melakukan penjumlahan numerik ini jadi, prunitas komputer standar dan program kalkulator tersedia untuk melakukan perhitungan numerik yang ditunjukkan di atas maksudnya gimana? jadi, kita gak perlu repot-repot untuk menghitung secara manual karena sudah tersedia software seperti MATLAB atau dan lain-lain yang bisa memudahkan kita untuk melakukan perhitungan dengan rumus bagi berikut karena ini jika digunakan secara manual akan sedikit ribet baik, sekian presentasi dari kelompok kami tentang bab ini semoga apa yang telah kami sampaikan dapat memberikan ilmu tambahan dan juga memberikan wawasan lebih kepada kami sendiri maupun kepada para pemirsa mohon maaf apabila ada kesalahan yang keluar dari kami sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.